PENERAPAN 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 PROTOKOL KESEHATAN berupa pengukuran suhu tubuh di depan gerbang kampus, fasilitas wadah cuci tangan dan bilik disinfektan di beberapa titik lokasi kampus. Penerapan protokol kesehatan terlihat ketat setiap masuk menuju kampus dengan diwajibkan menggunakan masker tidak berkerumun di satu tempat dan menjaga jarak guna memutus mata rantai COVID-19. Hal yang menarik adalah fasilitas protokol kesehatan yang disediakan Kampus Universitas Pembangunan Panca Budi, baik pembuatan masker dan fasilitas wadah cuci tangan yang dibuat langsung oleh mahasiswa sendiri. Secara sarana-prasarana Panca Budi sudah menyiapkan. Berbagai tempat cuci tangan yang dibuat oleh mahasiswa sendiri, baik yang manual ataupun yang semi-manual, semi-autometic ataupun yang otomatik, itu sudah dipersiapkan oleh Panca Budi dan sudah mulai diletak di lokasi-lokasi yang dianggap sesuai. Yang kedua, kita juga sudah membuatkan masker untuk mahasiswa kita yang nantinya akan dibagi ketika mereka mulai masuk ke kampus. Nah, untuk distancing sendiri, kita sudah melakukan sosialisasi secara media yang kita kirim ke mahasiswa-mahasiswa, supaya nanti ketika kebiasaan baru itu harus dilakukan, mahasiswa-mahasiswa sudah mahal. Kita sudah punya protokol berbasis kepada viral media yang kita kirimkan secara berkala kepada sekitas Akademika Unpah. Itu dari segi sarana-prasarananya sudah kita siapkan secara bertahap. Kita mengikut kepada aturan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan. Sampai sekarang belum ada pedoman untuk pelaksanaan perkuliahan tetap buka. Jadi, Menteri masih mengatakan bahwa sampai akhir tahun ini, pembelajaran itu masih dilaksanakan secara gari. Namun, kita tetap bersiap-siap jika nanti memang sudah ada ketentuan bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran secara tetap buka. Karena syaratnya kan harus dalam zona tertentu walaupun bisa dilakukan perkuliahan tetap buka. Harapannya ini, kita dalam situasi seperti ini, kita mengharapkan sebenarnya, karena situasi perekonomian kita sangat sedih, jadi kita mengharapkan sebenarnya perhatian dari pemerintah, kabupaten, kota, atau pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat terhadap perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta yang pada saat ini mahasiswanya banyak berada di kampung dan banyak terdampak oleh COVID-19. Bantuan itu bisa bersifat bantuan langsung kepada mahasiswa untuk kelanjutan perkuliahan juga, atau bantuan dalam hal proses pembelajaran yang selama ini mungkin kita lihat target daripada pembelajaran itu secara ideal memang harus dicapai demikian tingginya. Tapi dalam situasi saat ini mungkin bisa dibuat yang penting pendidikan itu bertahan dulu, sehingga proses pendidikan itu bisa lebih disederhanakan yang akan mengakibatkan pembiayaan akan lebih murah. Nah ini akan memberikan kemudahan baik penyelenggara pendidikan ataupun peserta. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Binyus TV melaporkan. Binyus TV